Pemirsa korban pelemparan kotoran manusia yang berlangsung selama 6 tahun lebih kembali mengajukan gugatan perdata. Mas Ria, pelaku yang baru bebas dari lapas kelas 2 Asido Arjo digugat ganti rugi lebih dari 1 miliar rupiah. Pelaku pelemparan kotoran manusia Mas Ria, Jumat lalu secara resmi bebas, usai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Sido Arjo. Warga desa Joko Satru, Kecamatan Sukodono ini terpaksa menjalani hukuman penjara lantaran selama 6 tahun lebih sengaja membuang kotoran manusia dan air seni ke rumah korban Wiwi Winarsi. Mas Ria beralasan sengaja membuang kotoran manusia dan air seni lantaran tak terima rumah orang tuanya dibeli oleh korban. Usai bebas, Mas Ria kembali menghadapi gugatan perdata yang tengah diajukan korban melalui kuasa hukumnya di pengadilan negeri Sido Arjo. Keluarga korban menganggap hukuman tipiring yang menjerat Mas Ria dengan hukuman 1 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sido Arjo di nilai terlalu ringan. Melalui kuasa hukumnya, keluarga korban mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Sido Arjo dengan tuntutan kerugian material sebesar 130 juta rupiah dan imaterial senilai 1 miliar rupiah. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AI News, Laporte.